Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Ketemu lagi dengan saya Eko Prasdel Selamat datang di channel ruang belajar Setiap orang pasti ingin menjadi kaya Oleh karena itu mereka melakukan berbagai hal Berbagai cara untuk mendapatkannya Tahukah sahabat ruang belajar Ada 3 hal yang benar-benar dapat membuat kita menjadi kaya Ketiga hal tersebut akan kita diskusikan pada video berikut ini Banyak orang menganggap bahwa uang adalah sumber kekayaan Namun sejatinya tidaklah demikian Bukan banyaknya uang yang membuat Anda kaya Namun cara Anda mendapatkan uang itulah yang benar-benar dapat membuat Anda kaya Hari ini Anda mendapatkan banyak uang Anda memegang uang dalam jumlah yang sangat besar Katakanlah 10 miliar Tapi uang tersebut Anda dapatkan karena Anda menjual tanah Anda Karena Anda mendapatkan warisan Atau karena Anda tiba-tiba mendapatkan loteri Maka saya pastikan Uang itu bukanlah sumber kekayaan Karena cara Anda mendapatkannya bukanlah dengan cara yang baik Kemampuan kita mendapatkan uang itulah sejatinya kekayaan kita Bukan banyaknya uang yang kita miliki hari ini Jika Anda mampu memiliki keterampilan yang sangat baik dalam mendapatkan uang Maka sangat mungkin uang yang Anda miliki akan terus bertambah Namun jika keterampilan Anda dalam mendapatkan uang buruk Berapapun banyak uang yang Anda miliki punya potensi untuk habis Berapa banyak orang kaya yang jatuh miskin Karena ternyata kekayaan yang ia dapatkan adalah warisan Karena ia tidak memiliki kemampuan untuk mencari uang Alias kemampuan mencari uangnya buruk Pada akhirnya ia menghabiskan harta yang ia punya Sekali lagi sumber kekayaan bukanlah banyaknya uang Namun keterampilan kita untuk mendapatkan uang Semakin terampil Anda mencari uang Semakin mudah Anda menjadi kaya Hal kedua yang benar-benar akan membuat Anda kaya adalah Keterampilan Anda dalam mengelola uang Setelah Anda memiliki kemampuan yang baik dalam mencari uang Perlu diimbangi dengan keterampilan dalam mengelola uang Ada begitu banyak orang yang mampu mencari uang dalam jumlah yang sangat besar Namun ia gagal dalam mengelolanya Apa yang terjadi? Uangnya hanya tinggal lewat Seberapapun banyak uangnya tetap saja habis Maka jika Anda ingin benar-benar kaya Belajarlah mengelola uang dengan bijak Ciptakan surplus anggaran Apa artinya? Berapapun penghasilan Anda Penghasilan Anda selalu lebih besar Jika dibandingkan dengan total pengeluaran Anda Ini menandakan bahwa Anda mampu mengelola uang tersebut dengan baik Anda mampu mengelola uang dengan bijak Anda memiliki anggaran untuk konsumsi Anda memiliki anggaran untuk tabungan Bahkan investasi Tanpa keterampilan mengelola uang yang baik Maka sulit Anda menjadi kaya Karena berapapun banyak penghasilan Anda Semua pasti habis Jadi inilah hal kedua Yang benar-benar wajib Anda miliki Jika Anda ingin menjadi kaya Keterampilan dalam mengelola uang Hal ketiga Jika Anda punya Maka saya bisa memastikan Anda akan sangat mudah menjadi kaya Itu terkait dengan kemampuan untuk menggunakan leverage uang Banyak orang mengartikan leverage uang terkait dengan utang Sebenarnya tidaklah seperti itu Leverage uang adalah kemampuan kita menggunakan uang agar lebih produktif Agar lebih aman Agar mudah untuk ditumbuhkan Katakanlah Anda punya uang 100 juta hari ini Keterampilan Anda dalam mengelola uang 100 juta tersebut Agar tetap bertumbuh menjadi lebih banyak Aman dan mudah Itulah yang disebut dengan leverage uang Artinya Ada tiga kriteria utama yang terkait dengan leverage uang Pertama Produktivitas uang Seberapa besar uang tersebut mampu tumbuh Mampu memberikan keuntungan Yang kedua Keamanan Bagaimana kita mampu menumbuhkan uang dengan cara yang aman Dengan cara yang minim resiko Dan yang ketiga adalah kemudahan Kita memiliki akses untuk mengendalikan dan mengontrolnya Dan hal tersebut mudah untuk dilakukan Sebagai contoh Anda memiliki 100 juta rupiah Seperti yang kita sebutkan tadi Anda punya banyak alternatif Untuk menggunakan uang tersebut Apakah meletakkannya di deposito Apakah meletakkannya pada obligasi Reksadana Atau membelikan saham Atau mungkin justru membelikan properti Membelikan tanah Atau bahkan Anda memilih menggunakan 100 juta itu Untuk beternak Untuk modal usaha Atau untuk yang lainnya Keterampilan Anda memilih Dengan tepat Berbagai alternatif pilihan Untuk menumbuhkan uang Itulah yang disebut dengan Leverage uang Pilihan Anda Haruslah produktif Pilihan Anda Haruslah aman Dan yang terpenting Anda mudah mengendalikannya Ketika ketika Keterampilan tersebut dapat Anda miliki Keterampilan dalam mendapatkan uang Keterampilan dalam mengelola uang Dan keterampilan dalam Memanfaatkan leverage uang Atau menumbuhkan uang Maka Secara otomatis Insya Allah Anda akan lebih mudah Menjadi kaya Anda punya keterampilan yang baik Untuk menghasilkan uang Dalam jumlah yang besar Anda punya kapasitas yang cukup Untuk mengelola uang tersebut Sehingga tidak habis Anda juga memiliki skill yang sangat prima Dalam menumbuhkan uang Tiga hal inilah Kekayaan sejati kita Bukan banyaknya uang yang kita miliki Berapapun uang yang Anda miliki hari ini Jika Anda mampu memiliki tiga skill tersebut Maka Kekayaan Tinggal tunggu waktu Mudah-mudahan video ini bermanfaat Sampai ketemu pada video kami berikutnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton